Diary dari almarhumah Vanessa Angel Iya, aku punya Sempet kamu baca? Aku baca Apa yang kamu temukan isi diary-nya? Itu diary Kak Vanessa waktu masih di dalam Surabaya itu Dia curhat segala macam perasaan dia Tentang background dia Tentang kangennya sama Dapebi Segala macam ditulis di situ Kegiatan dia keseharian tuh kayak gimana Belum aku tuntasin sih bacanya Karena sedih banget Iya, kamu tau gak sih bahwa Cerita-cerita kalian ini kan banyak banget berkebaran di sosmed dan di Youtube Itu buat para ibu-ibu yang mempunyai hati nurani seorang ibu Itu tuh sampai saat itu masih tetap berduka loh Walaupun mungkin yang gak kenal dengan Vanessa sendiri Ngelihat bagaimana dengan anak Kemudian ada video gala Itu pasti hati itu kayak Berat Iya Gak rela gitu Iya Iya Pasti ya Tapi Fuji itu kan dari dairi memang belum kamu baca semua Belum baca semua Termasuk ada yang cerita almarhumah di Surabaya Dari semua yang paling menyentuh hati kamu Isinya, ceritanya itu tentang apa? Saat Kak Vanessa itu kan ngejelasin Dia itu minta maaf sama Dapebi Kan dia di dalam itu Dapebi ulang tahun Dia minta maaf ke Dapebi mengirim surat gitu Bi aku minta maaf, aku gak bisa ada disitu maaf, aku ngecewain terus Aku sayang sama kamu, tunggu aku pulang Itu pas bacanya tuh, aduh Seakan-akan tuh dia juga ngomong kayak gitu Kak, aku bakal pulang Dapet aja feelnya Ya, saat minta maaf ya Gak bisa berada disaat almarhumi Bibi berulang tahun Pasti rindu sangat luar biasa sekali Seandainya, ya kita berharap lah bahwa apapun yang kita panjatkan ya Baik itu doa, termasuk juga kata-kata baik dalam hati Ataupun juga yang terucap, semoga bisa tersampaikan Mungkin kalian berdua mau mengungkapkan kerinduan untuk almarhum dan juga almarhumah Kalau kamu, Fadli, mau bilang apa untuk almarhum dan juga almarhumah Kalau misalnya itu, udah pasti aku bilang terima kasih banget sama mereka Apa ya? Yang mau aku bilang pasti terima kasih udah ngebantu, udah nge-support kita selama ini Selalu ngendeng Selalu ada saat kita susah Dan gak pernah ninggalin kita Itu Aku terima kasih banget Dikaruniain sama abang dan kakak Aku yang bener-bener super baik dan penyayang Kalau kamu, Puji? Aku gak tau Gak kepikiran kesana sih Cekalanya masih, gimana ya? Sebulan yang lalu tuh mereka masih ada gitu loh Jadi aku gak ada prepare buat perpisahan gitu, gak ada Seandainya kamu bisa mengungkapkan sesuatu, menyampaikan, mengucapkan sesuatu Apa yang mau kamu ucapkan untuk almarhum dan juga almarhumah? Aku udah bisa cari uang kak Gak apa-apa, kalau ngeliat foto pasti dia langsung nyium segalanya Oh, nyium fotonya orang tuanya gitu? Iya, dari story aku kan kemaren Mbak DP mungkin liat Makasih fotonya Dia tuh ngotak-ngotik dompet aku, dia ngambil-ngambil foto, aku kan emang ada foto kafanis sama baby dompet Iya, diambil foto dari baby, 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 aku langsung ambil hape aku, aku angkam Dicium udah beberapa kali gitu loh Dicium foto sama papanya? Iya, dicium, padahal gak ada yang nyuruh gitu Dia masih inget papanya Dia juga pasti, dia, 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 dia